Oke Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Saya disini akan memberikan tips sederhana yang wajib banget untuk diperiksa karena ini hal yang fatal dan vital dan disini saya memberikan video singkatnya part apa yang perlu di cek sebelum berangkat naik mobil ini yang pertama adalah kita harus gunakan center center ini kita gunakan untuk pertama mengecek air radiator karena hal ini penting karena banyak banget kejadian mobil atau overhead di jalan dan panas atau bisa kebakar juga karena air radiatornya habis jadi komponen ini adalah center oke selanjutnya kita cara ngeceknya kita harus tau dulu dimana lokasi air radiatornya kalau di expandercross ini air radiatornya sini dan jadi caranya kita nyalain nyalain center lalu kita taruh center di sini gunanya untuk melihat air batas airnya dimana dan kalau disini ya mungkin kalau di kameranya gak kelihatan batas airnya itu kelihatan masih di batas ambang fullnya full mungkin gak kelihatan di kamera tapi kalau disini kelihatan nah ini kan ada garis fullnya nih garis batas fullnya dan batas abisnya nah jadi kita harus memastikan itu airnya gak kurang kalau kurang berarti kemungkinan ada bocor kita harus suas-suas nah jadi ini batasnya itu kita lihat disini ada batasnya garisnya ada garis batas ambang maksimalnya dan minimalnya nah di batas ini kita harus cek airnya dimana kalau dia masih diantara itu berarti masih aman tapi kalau udah di batas minimal ya kita lihat gini gak ada airnya berarti itu kita harus was-was berarti bisa ada kebocoran atau bisa was-was di jalan akan terjadi overhead oke selanjutnya adalah kita cek oli rem karena ini fatal dan kita harus perlu mengeceknya kita belum berangkat kita buka oli remnya nah ternyata ini masih kelihatan kan perbedaan luaranya dari buka sini aja udah kelihatan dan ini warnanya kuning kan nah tandanya masih aman kita masih aman untuk melakukan perjalanan kan jika kurang kita harus nambahin air oli remnya dulu gitu kan sebelum perjalanan karena bahaya nanti kalau ini fatal kalau kita gak gak bisa ngerem gitu kan kita ngecek aki air aki nah air aki ini tujuan apa karena kalau kita gak cek atau misalnya abis abis air akinya lalu kita nanti kalau udah matiin mobil gak bisa nyalain lagi jadi dijalankan repot jadi kita cek pakai alat bantu center jadi kita cek dari belakang sini kita intip nih nah kita harus air aki nya berada diantara upper dan lower ini yang aman gitu kan kita cek masing-masing sel sel 1 sel 2 sel 3 sel 4 sel 5 sel 6 yang kelima yang kelima full yang sel 2 juga full 3 full keempat full dan kelima juga full dan ke 6 juga nah berarti aki nya masih bagus dan kita masih aman untuk melakukan perjalanan oke selanjutnya adalah yang keempat kita harus wajib mengukur tekanan angin ban sebelum berangkat sebenarnya boleh kita lihat dari secara mata ini kempes atau tidak tapi lebih aman kita menggunakan alat ukur nya nih alat ukur tekanan angin ban nya ini kita bisa cek seperti ini kita buka dulu lalu kita hanya cukup sekali tak gitu seperti ini nah disini terbaca 34 34 ya 34 PSI yang hitam ya bukan yang merah dan 34 oke dan berdasarkan pengalaman saya pribadi alat ini memang tidak akurat tidak akurat tapi dalam artian angka yang tertera disini itu adalah kurang 3 dari angka aslinya jadi misalnya disini 34 berarti langsung saya cek di ininya di tempat isi angin yang beneran ya itu ada 37 berarti beda 3 selisihnya kalau yang ini alatnya saya ini berdasarkan pengalaman saya ini kurang 3 dari aslinya gitu loh nah dan kita harus lihat juga disini ban itu spesifikasinya berapa PSI nya yang direkomendasikan bisa bisa lihat di pintu kanan supir kanan supir bisa bahan-bahan seperti ini 30 sampai 33 PSI normalnya gitu kan kalau terlalu tinggi juga keras dan bisa jadi benjol banget gitu kan kalau terlalu kompres juga bahkan ban ECO bisa pecah nah jadi kita harus selalu memperhatikan ban ini gitu karena jangan sampai udah di tol karena kalau dalam perjalanan ini yang berjalan jauh dari suhu ban dingin akan jadi panas suhu panas itu akan menyebabkan tekanan anginnya jadi tinggi juga gitu jadi kita harus memperhatikan tekanan anginnya ini dari masing-masing setiap bannya yang memang keempat produk ini obat oke jadi demikian tips-tips singkat yang fatal tapi vital yang perlu diperhatikan sebelum kita berkendara menggunakan mobil oke mungkin segitu dulu dari sangga ini jangan lupa di subscribe dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan komen dan share oke salamwanku selamat menikmati